selaku moderator pada acara workshop konten dan bisnis digital dengan tema kenali CapCut baik, sebelum mulai acara session sharing pada malam hari ini saya ingin tanya nih, apa Bapak Ibu disini sudah tidak asing dengan aplikasi CapCut atau ada yang sudah pengalaman menggunakan aplikasi tersebut? mungkin yang sudah pernah bisa rise hand aja kalau enggak belum pernah ada yang pernah ada yang tahu juga mungkin ada yang belum ya jadi aplikasi CapCut adalah aplikasi untuk mengedit sebuah foto dan video namun kegunaannya dari sebuah aplikasi tersebut bukan hanya hasil foto atau video saja ya, tapi hasil tersebut itu bisa jadi banyak kegunaannya dari foto dan video tersebut untuk menjelaskan lebih lanjutnya akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita yaitu Ibu Liana Wijaya kepada Ibu Liana, saya persilahkan oke, baiklah oke, suara saya terdengar dengan jelas disini terdengar jelas ya Bu oke, baik ya terima kasih semuanya saya soalnya lagi gunakan dua devices karena yang akan saya gunakan CapCutnya itu mendingan dari handphone ceritanya ya oke, baiklah selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ya, salam kenal terima kasih tadi Ibu Novianti sudah menjadi moderator ya membukakan kelas kita kelas workshop kali ini ini adalah sesi pertama Bapak Ibu yang hadir disini tentunya sudah ini ya, pengen banget gitu ya tahu tentang CapCut ya oke, ada baiknya mungkin saya sharekan dulu screen saya saya sedikit presentasi ya tentang kelas kita itu ada berapa kelas ada berapa sorry, saya buka dulu ya jadi selamat malam semuanya ya perkenalkan saya Liana ya saya dari BINUS Online Learning ya saya hadir dengan mahasiswa saya disini ya Ibu Novianti selaku moderator ya jadi terima kasih untuk New Normal Learning Center ya terutama ketua kelas Tony yang sudah mengakomodasikan ya adanya sarana untuk bagi kami berbagi ilmu sebenarnya sih disini adalah berbagi ya sesi sharing bukan mengajar juga ya karena CapCut itu adalah aplikasi yang mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan itu bisa juga terus mempelajarinya lewat YouTube ataupun lewat beberapa platform lainnya ya jadi saya disini akan sharing kita akan mengenal CapCut dasarnya dulu ceritanya ya ini hari pertama atau sesi pertama sih belum terlalu belum terlalu dalam ya tapi saya harapkan sih setelah 4 sesi yang akan saya bawakan jadi setiap hari Sabtu kalau Bapak Ibu lihat sendiri disini ya sesi 1 sampai sesi 4 itu tentang CapCut sesi 5 sampai sesi 8 itu akan tentang dengan Canva yang akan dibawakan oleh rekan dosen lainnya dan berikutnya adalah sesi 9 sampai sesi 12 itu terkait dengan WhatsApp Business ya jadi ini adalah sesi-sesi yang akan Bapak Ibu bisa lihat ya dari workshop konten dan digital business ya jadi harapan saya dengan menyelesaikan ataupun mengikuti sesi 1 sampai sesi 4 rekan-rekan disini itu udah at least coba lah ya membuat video foto animasi konten dia kan menggunakan CapCut ya tapi sebelumnya Bapak Ibu yang hadir disini rekan-rekan disini semuanya kalau belum install CapCut mungkin sebaiknya di install dulu install ini gratis ya aplikasi ini gratis handphone Android bisa handphone iPhone bisa ya di iOS juga bisa ya jadi untuk saya saya sendiri karena pakainya Android jadi saya terbiasa dengan namanya Play Store jadi saya download di Google Play saya ketik CapCut nah ada keluar logo seperti ini tinggal buka atau install dulu ya nah seperti itu kalau yang belum terinstall tolong install dulu jadi nanti saat saya praktek disini rekan-rekan juga bisa langsung praktek disana ataupun dimanapun teman-teman rekan-rekan berada gitu ya jadi kita akan langsung-langsung mulai ya ceritanya nih CapCut itu apa sih aplikasi apa ya tadi waktu di awal mungkin waktu ditanyakan ya oleh ibu moderator ibu Novianti nanya nih pernah kenal CapCut gak sih ada yang jawabnya iya ada yang bilangnya pernah ada yang bilangnya sudah pernah tapi belum ekspert ada yang bilangnya belum pernah ya jadi sebenarnya CapCut itu apa menurut saya nih ya saya adalah salah satu generasi saya bilangnya sih saya adalah generasi Y generasi milenial saya itu pernah sampai kebingungan kalau mau bikin video mau bikin foto itu ribet banget ya kalau dulu mungkin ada beberapa aplikasi yang kalau mau buat video atau terutama foto deh foto saya bilangnya foto ya misalkan mau bikin animasi iklan ya pemasaran dan sebagainya promosi suatu produk itu makan waktunya banyak banget ya makan waktunya banyak lalu kemudian caranya itu nggak sangat friendly banget karena susah sekali ya ada perpaduan warna ada ya pakai pakai aplikasi yang namanya P di depannya ya itu juga ribet banget gitu loh dan itu bisa berjam-jam dengan size yang juga sangat berat gitu loh untuk komputer ya ataupun juga memerlukan komputer dengan spesifikasinya lebih canggih ya nah kali ini CapCut itu benar-benar hadir itu membantu kita-kita nih semua ya rekan-rekan bapak ibu semua yang ada di sini mungkin ya anda itu pemilik UMKM ya punya usaha bisnis kecil-kecilan ya pengen juga bisa jualan lewat online ya kita tahu bahwa memang jualan lewat online itu adalah salah satu yang lagi ngetrend saat ini ya tapi rekan-rekan mungkin harus sadar ya bahwa sekarang itu bukan cuma jual produknya aja langsung loh kalau mau jual produknya langsung mendingan ke pasar ya langsung ketemu pembeli penjual di sana ya kalau menjual lewat sosial media biasanya kita itu menjual konten menjual foto menjual video ya menjual ya semacam entertainer ya justru itu sekarang ini banyak yang suka mengupdate jualannya itu di sosial media ya di marketplace tapi harus punya foto, video yang bisa menarik gitu loh ya nah aplikasi CapCut ini adalah aplikasi yang bisa membantu rekan-rekan semuanya ya saya bisa bilangnya itu very friendly user ya bisa untuk bikin foto edit foto mulai dari menghilangkan background ya video ya efek visual sampai musik background ya yang membuat jadi enak didengar membuat enak dinonton dan sebagainya ya inilah dia CapCut saya hadirkan bahwa ini memang bukan mainan baru tapi bagi beberapa orang mungkin ini adalah mainan baru tapi percayalah ini adalah yang akan membantu rekan-rekan semuanya dalam mengedit foto video dan tidak perlu benar-benar harus kalau dibilang oh itu kan harus bagus punya harus profesional namanya social media social media itu yang penting konten selalu di update yang penting selalu ada terbaru ya karena kalau bilangnya harus profesional Anda mesti bayar mahal ya kan dimana-mana kalau pemilik UMKM ya setidaknya foto-foto produk makanannya foto produk minumannya baju-bajunya nah inilah dia yang akan membantu rekan-rekan semuanya kayak gimana tentu saja nanti akan saya berikan caranya ya kita akan simulasi bareng karena di handphone saya ini juga sudah banyak produk-produk UMKM yang bisa saya nanti siapkan ya yang bisa juga rekan-rekan ikuti mungkin dengan menggunakan picture Anda ya nah itu dia ya oke setelah mengenali cap card kita mesti tahu juga nih di cap card ini ada macam-macam rasio ada beda-beda rasio ya tergantung Anda mau postingnya di media sosial apa terkadang kita mengambil versinya landscape kita ngambil versi fotonya portrait kita ngambil versi fotonya beda-beda ya nah tergantung nih rekan-rekan maunya kemana gitu loh postingannya mungkin saat ini kita bisa bilangnya tiktok reels instagram itu lagi domina ya atau instagram foto ya jadi kalau rekan-rekan lihat nih di cap card itu dia sudah ngasih tahu nih kamu mau rasionya kayak gimana original ya mirip-mirip dengan instagram cuma bentuk square bujur sangkar ya nah reels ini yang memanjang ya vertikal nih ya horizontal ada youtube kalau bentuknya video ya Anda bisa youtube ya bentuknya seperti ini 16 16 banding 9 atau 9 bagian 16 yang ini-ini semuanya sih saya jarang pakai juga ya tapi yang biasanya yang saya buatnya cuma reels atau tiktok ya karena reels sama tiktok itu identically the same ya lalu sama instagram youtube sih agak berat ya tapi enggak ada salahnya ya enggak ada salahnya benar kita semakin sering menggunakan cap card makin sering banyak fitur-fitur baru bisa dipelajari ya jadi di momen ataupun saat ini saya akan berbagi ya berdasarkan yang yang dasar-dasarnya aja karena mungkin dari bapak ibu disini mayoritas mungkin belum pernah pakai cap card ya baru pertama belajar nih baru pertama mau lihat nih cap card itu apaan bisa apa sih bagusnya cap card ini yang digadang-gadang katanya bisa bikin konten digital bagus bisa bikin konten digital gampang sekali ya tidak perlu sampai harus ada tenaga profesional yang turun tangan atau kita menggaji tenaga profesional ya ini akan sangat menolong bapak ibu pelaku UMKM ya benar sekali ya jadi bapak ibu pelaku UMKM tepat sekali anda ikut workshop ini anda punya usaha anda mau jualan mungkin mulai aja dulu untuk jualan kecil-kecilan mungkin yang sering anda masak makanan catering gorengan mungkin ya anda jago bikin pisang goreng ya dan sebagainya ya oke jadi pesan saya sebelum saya masuk ke workshopnya yuk bikin aja dulu ya gak usah ribet nih mungkin ada bapak ibu bilang gini saya gak bisa saya gak tag foto saya jelek nih namanya juga baru belajar dari awal ya kan kita coba aja bikin dulu ya kan nanti lama-kelamaan desainnya itu kelihatannya lebih keren orang-orang itu gak pernah langsung tiba-tiba lahir langsung bisa berjalan atau berlari dia mesti pelan-pelan ya kan mulai pelan-pelan ya seperti ini juga ya jadi kalau bapak ibu bilang langsung mau benar-benar bisa seperti selegram seperti konten kreator nah mereka juga pernah dari nol kok ya percaya deh mereka pernah dari nol ya oke itu dia setidaknya share saya ya terkait dengan yang cuma beberapa slide ini yang belum download silahkan download dulu ya saya bukan afiliator dari CapCard ya tapi benar-benar aplikasi ini menurut saya benar-benar luar biasa ya benar-benar luar biasa terutama menolong bagi pelaku UMKM Anda tidak perlu sampai harus menyewa jasa bikin desain ya atau nyuruh orang bikin desain bayar ratusan ribu ini very easy yang penting konten Anda selalu di update konten Anda selalu baru very nice ya caranya mudah banget ya oke ini dari laptop saya sekarang saya harus sharekan screen dari handphone saya ya jadi mungkin saya izin share dari langsung handphone saya gitu ya oke saya stop share dulu supaya saya disini matikan aja dulu videonya ya oke sekarang saya dari handphone kita dengar suara saya tadi laptop sekarang handphone saya coba share screen saya ya jadi kita langsung mainkan gitu ya ya terlihat ya ini aplikasi CapCard ya oke ya terlihat dengan jelas suara saya terdengar jelas terlihat dengan jelaskan di layar Bapak Ibu semua aman 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 oke kita mulai saja ya kita lihat ya nah pada saat Anda mungkin akses CapCard ya kan ini apa nih sorry ya ada beberapa proyek-proyek saya itu sedang digaungin ya sedang saya bikin kemarin-kemarin ya tapi setidaknya ya keren sih jadinya ya kan semua buat saya juga amazing saya bilang ini aplikasi benar-benar mudah banget gampang banget ya tapi sebelumnya gini CapCard itu ada yang gratis ada yang bayar ya kan loh tadi katanya gratis iya tidak semuanya gratis tapi standar-standar fitur yang gratis aja udah bagus ya kan kalau mau bayar sebenarnya bisa juga ya kalau yang bayar itu istilahnya mereka namakan pro ya kalau rekan-rekan sempat lihat ada tulisan pro di atas ini ya pro itu segala sesuatu yang ada tulisan pro itu itu bayar ya kan nanti kalau saat Anda memilih backgroundnya atau animasinya ada gambar pro itu itu artinya bayar ya jadi usahakan tidak usah ya kan tidak usah dulu untuk mengklik yang pro ya kan cukup saja gunakan yang standar fitur-fitur standar itu juga udah bagus ya lalu kemudian opsi apa yang ada di awalnya ya kan misalkan nih kita lihat nih ya ada auto cut yang paling pojok kiri saya tanotasikan auto cut disini ya saya akan mulai disini lalu hapus latar belakang lalu kamera text to gambar ini aja free ya kan lalu ini siutkan kalau gambar AI nih kita lihat ya udah ada tulisan pro nya gak usah di ini karena itu pasti bayar ya promter ya kan perbaiki nah untuk supaya mudahnya kita gak usah tahu satu-satu itu apaan ya kan bukan saya gak mau kasih tahu juga ya problemnya gini semakin kita sering apa ya ketak ketik ya kan apakah ada PR untuk membuat proyek untuk sementara belum lah ya untuk sementara belum kita pelajari dulu ya nah gini loh paling gampang gini rekan-rekan mungkin punya video singkat ya kan tapi aduh saya mager banget nih ya kan lagi gak ada waktu nih karena saya lagi goreng pisang nih ya kan tapi saya mau cepat nih udah masuk auto cap cut auto cap cut ini nih kayak gini ya lihat nih ini adalah video saya video yang saya rekan jualan birthday cake ya kan nah saya tinggal klik ya kan itu ada 14 detik ya kan videonya nih mau jadi apa dia nanti kita lihat kita suruh AI-nya cap cut yang bantu ya kan karena saya capek sekali gitu loh saya sudah goreng pisang gak ada waktu buat desain tuh dia buatin kedengaran kan nah lihat tuh dia yang bikin kayak gini loh waktu awal saya cuma mungkin gampang ya kan tidak ada lagu biasa aja kerasa-kerasa tapi dia bikinin kayak gini loh kayak gini tapi lagunya jelek nih mungkin akan kalian bilang gini lagunya kenapa kayak gini ya lagu bisa diganti ganti aja pakai mau yang mana nih sekarang saya lagi mau ganti-ganti suara nih ya kan mau ganti suara nih tinggal kita cek aja mau suara apa ya kan mau ngebeat ngebeat nih ya kan mau seperti ini coba ya lagunya tidak terdengar ya oh sorry berarti aku tunggu ya mungkin aku lupa share soundnya tunggu ya kita coba share stop share bagikan layar mulai sekarang oh sorry iya saya lupa oke nih harusnya sudah ada suaranya tadi saya mau gambar kue kan sudah ada suara ada suaranya ada belum ini sih suaranya masih suara asli dari video ya coba kita pakai yang musik ada suara sudah ya oke ada ya ada aman thank you ya ya sorry oke aman ya nah ini lagu bukan saya milih loh ini adalah kepintaran AI nya Ketak mungkin mereka akan bilang gini akan gak ada hubungannya loh lagu ini dengan kue ulan tahun nih saya mau ganti ganti aja ya kan ganti kita ganti ya ganti nih karena saya mau ganti oke ganti aja terserah karena kan mau ganti yang mana semakin sering denger-dengar ya kan suara asli tiktok misalkan ada di ekstrak boleh ya kan ini kayak saya sih tidak mau menyalahi peraturan ya jadi kita tetap menggunakan yang ada di fasilitas cap card aja misalkan nih saya rasa ini bagus ya kan tuh kedengaran berubah kan nah ini ini AI AI yang bantuin saya nih nah saya tinggal ekspor lalu saya pajang di reel saya udah jadi satu konten ya kan padahal ini sebenarnya kalau saya dalam keadaan mager malas banget untuk membuat ya kan ini bukan saya yang ini belum diedit belum di apa-apa cuma saya benar-benar suruh cap card yang bikin oke ini mudah ah kalau dibilang template-nya cap card cap card itu punya template-template sendiri kita bisa ikut ya kan kalau mau bikin nanti akan ada caranya tapi itu butuh effort kok hilang terkesan kayak anda buka dua detik untuk video foto video foto itu ada ya nanti nanti itu ada nanti akan saya berikan sesi itu di sesi yang lebih dalam dulu ya saya ajarin dulu yang di awal ini yang mudahnya dulu ya yang mudahnya kalau mau kalau mager gitu loh ya ceritanya mager oke nah ini ini salah satu cara ya jadi anda pakai AI-nya suruh AI-nya bikin ya itu dia satu ya kan sekarang coba saya cek dulu hasilnya kurang jadi digabung dengan oh boleh ya kalau memang mau gabung juga boleh sih sebenarnya sih kreasi anda jauh yang ini ya oke kita coba ganti ya sekarang saya gak mau nih ini kan tadi udah udah saya tunjukin ya caranya ya tinggal export nih padahal ini sebenarnya aslinya nih suaranya kayak gini tidak ada suara cuma kayak ya biasa-biasa aja ya nah tadi udah pakai AI ya itu ceritanya AI lalu kemudian mungkin rekan-rekan punya foto ya kita kan sekarang pakai handphonenya digital semua nih punya foto tapi backgroundnya itu tidak bagus ya pengennya itu backgroundnya diganti juga nih bisa pakai hapus hapus ini nih ini saya punya banyak nih foto-foto ya kan rekan-rekan lihat ya saya punya banyak foto-foto misalnya saya ambil foto foto apa ya bagusnya ya foto baju deh foto baju deh ya baju ini saya belakangnya itu kayaknya jelek nih ya kan saya cuma mau ambil misalkan jaket yang di depan ini tapi ini agak sedikit terlalu blur sih jangan-jangan oke kita cari dulu ya kita cari yang gambarnya gampang ah sepatu ini deh sepatu sepatu nih ya kan tapi saya foto ini pas di sport station atau di toko sepatu nih saya mau supaya backgroundnya hilang saya tahu supaya gak kelihatan saya belinya di sport station bisa gak bisa nah ini kalian lihat ya ini sudah dikasih warna hijau ini bukan warna jadi warna hijau tapi ini adalah bagian yang akan saya pertahankan tapi belakangnya itu akan saya buang misalkan saya buang tinggal jadi gini ya kan oke ini misalkan saya mau jualan sepatu nih ya kan saya kan bilangnya saya UMKM ya saya mau jualan sepatu tapi tidak mau ketahuan saya belinya ternyata ini di sport station nah lalu saya mau ganti dong di belakangnya karena saya gak punya waktu banyak untuk ngedesain tidak usah juga nyari-nyari orang untuk bikin saya tinggal taruh latar belakang kalau mau warnanya putih warnanya merah langsung bisa jadi ya kan tergantung nih mau warna apa ya kan anda bisa bolak-balik warnanya beda-beda nih saya gak pakai banyak kerjaan nih ini semua cap card yang ngelakuin ya kan mau warnanya kuning tergantung hati saya tapi mungkin kalian bilang oh kalau warnanya gitu sih semua bisa juga nih gampang nih oke kita bisa pakai yang lain ya kan anda misalnya maunya latar belakangnya pakai AI ya kan AI ada ada faktor AI nya kita lihat ya misalkan anda mau kita lihat dulu disini ya misalkan mau masukin text nih ya kan klik hapus ya klik hapus latar belakang misalkan ya sepatu wanita cantik ya misalkan anda udah buat ini nih tulisannya ya kan rupiah misalkan 100 ribu anggap ya saya cuma buat konten doang nih ceritanya ya 100 ribu per pasang atau apalah gitu kan nah ini bisa dikecil-kecilin nih kita lihat nih susah kah enggak kan sebenarnya enggak loh ini mudah banget ya mau taruh disini mau taruh disini mau taruh disini terserah ya kan mau taruh logo perusahaan juga boleh ya ini kan setidaknya gampang nih udah ketahuan kan nah ini ini cuma satu cara ya warna warna tadi udah bentuk ya kan lalu kemudian template ya bisa ada banyak macam-macam nih ya rekan-rekan mau template nih misalkan oh saya maunya di template deh supaya ada ininya ya kan tulisannya love it nih lihat ya ada tulisannya love it ya kan ini sih pelan-pelan ya kita bisa improvisasi sesuai dengan yang anda inginkan ya sebenarnya kalau menurut saya ini luar biasa sih dia udah ada tulisan love it lalu kemudian yang lainnya ini cukup slow mungkin internet saya atau gimana ya tapi bisa rekan-rekan lihat sendiri lalu kemudian gunakan sendiri langsung ya ini ini masih loading nih ceritanya kan masih loading dikecil kan terlibatkan kalimat bagaimana oh tinggal kalau saya sih saya tinggal touch screen karena saya di handphone saya tinggal buka kecil buka kecil gitu loh lihat ya sorry lihat ya ini saya gedein ini saya kecilin ini saya gedein kayak main di touch screen aja ini gede ya kan kecil kayak dua jari dimainin gitu loh ya kan nah ini dia nih tulisannya udah berubah jadi jadi warnanya seperti love it ya kan mau buat warna pajak terserah ya kan yang penting bisa nih ya kan itu mudah banget nih rekan-rekan ya ya kan ini baru satu ya baru satu nih ini kalau backgroundnya warnanya ada warna gitu ya dicubit ya ya mirip dicubit ya jadi dua tangan ditaruh di layar handphone tinggal di daerah tulisannya itu tinggal di besar kecil ya seperti itu ya kayak kita membesarkan kayak mau zoom zoom in zoom out zoom in so out kayak di instagram lah ya kalau layarnya mau berupa foto pemandangan di upload bisa gak nah foto pemandangan tergantung nih ya kan saya bilangnya tergantung karena kita kan kalau mau jual mau jual produk ya saya sekarang lagi bilangnya saya jual produk nih bukan jual pemandangan nanti kalau jual pemandangan sebaiknya latar belakangnya tetap pemandangan dong ya kan nah ini saya balik lagi ya ini ceritanya kan nah saya buang dulu nih ya kan lalu tadi sepatunya tadi saya mau ambil lagi ini lalu kemudian tunggu bukan disini saya balik lagi ini tadi satu ya satu cara buang dulu nah itu adalah hapus belakang hapus latar belakang ya kan nah ada cara juga yang ibaratnya saya bisa langsung dapat latar belakangnya rekan-rekan ya caranya adalah lihat ya tadi kalau gambar sepatu oke jangan gambar sepatu deh kita gambarnya cukup banyak ya ini ya UMKM UMKM ini banyak yang oh ini sepatunya tadi ya ini nah saya kan tadi bilangnya saya mau ganti latar belakangnya cepat nih tapi saya gak mau gantinya warna dasar saya mau gantinya itu udah cantik sekarang lihat nih dia ini desain background AI-nya yang bantu kita jadi latar belakang loh tuh cakep gak cakep ya kan lalu gak bisa ganti lalu ganti lagi nih mungkin besok nih rekan-rekan pakainya backgroundnya beda lagi nih jadi satu foto bisa tuh berbagai macam desain ini beda lagi loh ya kan ini AI yang bantu ya klik AI ya betul AI ya lihat nih AI-nya bantu ada pot bunganya seakan-akan itu saya punya pot bunga sendiri loh padahal saya gak punya pot bunga sebenarnya atau mungkin kalau enggak saya pinjam pot bunga orang lain lah ya tapi yang pasti dia itu bantuin kita loh dengan klik AI jadi background yang cuma sepatu saya yang tadi itu kalau enggak itu akan susah lagi mau di convert kanan-kiri ya mungkin kalau saya bilangnya sih gunakanlah handphone sekarang handphone itu mobile banget easy banget pokoknya yang intinya rekan-rekan bikin aja dulu ya kan nah dengan eh sorry nah eh aduh tunggu-tunggu gara-gara dia mati ya kan tunggu ya nah itu dia ya tadi saya udah contohin ya rekan-rekan lihat cap cardnya nah dengan dengan gambar-gambar ini nih lihat nih rekan-rekan banyak banget banyak banget gambar background yang bisa rekan-rekan gunakan untuk buat satu sepatu ya kan jadi kalau rekan-rekan nanti jualan banyak sepatu backgroundnya itu enggak bakalan sama ya kan enggak kelihatan mau bosangkan nih ya kan nih lihat nih saya scroll-scroll ini aja banyak banget nih misalkan mau di atas batu nih bisa apakah kita benar-benar ke atas batu untuk foto enggak ini semua dibantu oleh AI inilah dia jadi kalau rekan-rekan mau cari foto yang bagus nih cantik kan ya kan sepatunya sepatu asli bukan saya bohongin AI doang ya asli nih cuma belakangnya itu dipakaiin AI ya kan dan itulah dia menurut saya adalah ini yang bisa bantu rekan-rekan banyak sekali bisa bikin foto-foto dengan latar belakang yang dibantu oleh AI ya ini baru dasar di awal ya oke kita akan masuk lagi yang lebih jauh ya yang lebih lebih detail nah begitu kalau rekan-rekan bilang ini kayaknya oke nih udah tinggal centang export export ya itu aja jadi export ya kan tinggal kita desain udah jadi export nah dia akan export nih selesai ya kan udah selesai lalu kemudian udah jadi foto deh masuk ke handphone saya ya kan udah selesai tadi mana dia ada di atas ini eh belum ke share ya oh lama soalnya ini dia tadi di handphone saya nih sekarang dia udah jadi gini udah tinggal saya masukin ke instagram saya saya jualan sepatu ini ya kan kasih teks tadi kalau mau ya banyak hal gitu loh rekan-rekan ya nah kita balik lagi ke cap card ya ini baru yang gampang-gampang di atasnya nih ya kan sekarang kalau rekan-rekan tanya saya oke saya punya banyak nih foto-foto nih mau saya bikinin jadi video ya kan bisa bikin dia bergerak ya kan padahal foto nih pakai mana pakai coba proyek baru nih kita proyek baru ya kan kemarin saya ini kan video sekarang saya ambil foto ya kan nah foto nih saya jualan baju ceritanya ya saya jualan baju ya saya punya baju 1, 2, 3, 4, 5 ya ini foto-foto semua nih baju nih cewek-ceweknya lalu kemudian ada celan ada rok ada baju lagi ya kan cukup banyak ya lalu kemudian saya juga ibaratnya saya kan UMKM jualan baju jualan celana ya nah mungkin saya juga jualan ini tapi gak usah deh jualan buah gak usah ini dikirim-kirim nih dari UMKM nih jualan baju tadi banyak jualan tas nih masih berhubungan sama fashion kan saya jual nih banyak nih produknya nih udah saya jual banyak nih ini ada sekitar 12 gambar ya tambah udah kita mau desain mau bikin dia jadi nanti animasi jadi dari foto jadi animasi efek tubuh ini kalau efek tubuh sih nanti buat yang ada gambar bukanya baru dia akan bergoyang-goyang ya nah ini semua ada disini nih teman-teman ya lihat nih semua ada disini nih tapi kalau kayak gini kan saya mainin nih ya coba ya saya mainin dulu ya saya play ya membosankan gak sih ya memang dia berubah tapi membosankan ya kan tidak ada animasi tidak ada suara ya kan nah membosankan sekali nih gak ada menarik-nariknya ya kan mungkin rekan-rekan beranya kenapa saya bisa lihat ada orang bikinnya bagus ya ya kan nah peruntukannya adalah sekarang gini rekan-rekan mau buat ini untuk Instagram atau buat Reels kalau ini untuk Instagram ukurannya sesuai ya karena bentuknya square tapi kalau rekan-rekan mau buat ini untuk apa jadinya video aja fotonya jadi video ah nanti bisa just itu nanti bisa jadi foto-foto ini nanti bisa jadi video ya kan tapi kita lihat dulu ya kecuali kalau rekan-rekan jadiin video dari awal ceritanya ya nah ini rasio nih ini rasio yang tadi saya ceritakan kalau mau ini bentuknya Reels anda mesti bingung nih ini bajunya bentuknya bujur sangkar maunya dibentukin Reels terpaksa ditarik tapi ditarik akhirnya gak maksimal ya gak sih nah lihat tuh ada ruang hitam di atas-bawah tuh gunakan kedua jari nah ini tapi kan gak maksimal nih kalau gitu berarti cuma bisa gini doang ya that's fine terpaksa kalau misalnya ya kalau anda mau buat jadikan Reels ya oh ini baru foto satu nih ya kan belum foto kedua foto kedua masih juga pendek ya kan nah terpaksa saya harus perpanjang nih karena ceritanya saya mau buatin jadi Reels ingat ya rekan-rekan lihat ya kan kadang-kadang kita lihat foto ya kok di atasnya ada hitamnya ya nah itu dia lupa panjangin ya kan nih ini kan kelihatan nih dia bisa batasnya sampai situ ya kan ini aku jualan baju nih ceritanya ya kan ini foto kedua ya kan foto ketiga ya kan dipanjangin lagi nih tapi supaya gambarnya utuh tak kasih yang kanan ya kan gambar keempat nah ini supaya ya kan seperti ini ya kan nah lima gitu aja terus gede-gedein dia ya kan enam terpotong dong kak iya namanya juga handphonenya apa namanya juga fotonya waktu diambil bentunya bersegi panjang ya kan tapi kan kita bisa akalin gitu loh ya kan bisa diakalin nih oh ini ada gambarnya kalau gitu ada warna yang tidak terlihat dong kalau mau bisa aja warnanya nanti kita bisa bikin apa ya gambar sendiri lagi di atas video ini bisa nanti ada namanya overlay ya ibaratnya satu video di dalam video itu ada gambar lain gitu loh ya kan nah ini kelihatan kan kan biasa kalau orang jualan handphone tuh gambar yang dia sorot misalkan warnanya gold ya kan tapi ternyata ada warna hitam ada warna putih ya kan nah bisa digambarin nanti kita lihat ya ini saya cuma perbesar-perbesar aja karena saya mau kasih contoh ya ceritanya nih ya ini bentuknya reels nih nanti-nanti gambarnya ini lihat oke rekan-rekan selalu tahu ya di akhir itu selalu ada gini ya selalu lihat kan kalau ada video cap cut ending video cap cut ending ya kan nah ini bisa rekan-rekan hilangkan gitu loh ya rekan-rekan bisa hilangkan dengan cara ini kan udah saya klik nih tinggal saya hapus hilang dia jadi ini adalah video terakhir saya kita lihat ya ini saya main saya play udah ini percepat 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 udah gak ada tulisan cap cut lagi itu biasanya orang-orang suka lupa ya untuk dibuang ya sekarang udah jadi nih size-nya udah sesuai dengan rasio reels gimana caranya supaya menarik ya karena kalau diputar nih ini berapa menit ini berapa detik nih ini 3 detik nih cara lihatnya detiknya gimana rekan-rekan bisa lihat ada tulisan ini terlihat gak 3 3,0 itu artinya 3 second ini 3 detik 3 detik ya 3 detik itu bagi kita itu harusnya ini cuma 3 kali kedipan mata ya tapi kalau bagi orang yang mau nyari baju itu membosankan banget loh 3 detik itu 3 detik itu berharga nah ini saya maunya di lebih singkat mungkin 1,5 ya atau kalau enggak 1 aja ya oke kita perkecil nih caranya adalah ini kan saya klik nih dia ini saya kecilin nih kak eh sorry-sorry ini masih di anotasi bersihkan nanti ke anotasi nih lihat kan durasi 3 detik tadi itu berkurang rekan-rekan lihat ya jadi 1,5 1,4 1,5 deh ya nah ini juga sama saya jadikan 1,5 aja ya jadi yang harusnya awalnya panjang videonya ini total durasi tadi itu harusnya 30 detikan mungkin saya akan bikin jadi cuma 15 detik ya ngapain juga gitu loh jualan jualan itu kita harus bikin kontennya menarik ya menarik lalu kemudian suruh banyak orang lihat-lihatin nih ini saya kecilin satu-satu nih ceritanya kan nanti kalau rekan-rekan punya video punya foto itu jangan terlalu membosankan ya kan bukan bilang gimana ya kalau terlalu membosankan malah akhirnya di skip ya enggak sih nah ini saya baru sharing cara untuk dari foto menjadi ini ya jadi video yang menarik ya kita lihat nih ini baru-baru baju ya saya jualan baju ceritanya ya saya pemilik UMKM jualan baju harus punya kesabaran harus punya kesabaran harus punya kreativitas harus punya kreativitas ya karena kayak ginian kan seperti kita bikin kue ya nah rekan-rekan lihat nih total sekarang itu cuma 16 18 detik cara lihatnya ini 18 detik doang untuk total durasi video saya ini ya so far so good tidak terlalu susah ya gampang ya nah entikan notasi misalkan rekan-rekan bilang oke ini udah cocok nih saya mau jadikan dia video lihat ya cukup kan tapi memang kurang animasi kurang animasinya nanti bisa kita tambahkan ya ada efek ada animasi nih cuma saya mau kasih lihat aja sudah jadi video seperti ini 18 detik menarik dong ya kan nah apakah kurang cepat sudah lumayan cepat ya cuma kalau mau tambahin audio misalkan ya supaya lebih menarik ya kita katanya maunya tambah mainin audio nih supaya audio itu enak bagikan audio on oke saya tambahin audio ya audio audio suara jadi kita ikuti aja yang ada sekarang flash oke kedengaran ya menarik kan udah mulai kan enak nih ada foto ada suara mungkin terkalkan belanya gini tapi mereka mau tau dong hubungi siapa ceritanya nih saya kan jualan baju nih kalau gak ngasih ini misalkan kepanjangan nih suaranya kan kepanjangan nih jangan lupa rekan-rekan potong ya karena karena suara ini memang panjang kita harus potong kalau gak nanti dia akan selamanya jadi warna hitam nah tergantung nih kalau rekan-rekan memang bikinnya panjang sesuai dengan durasi suaranya that's fine ya tapi kalau cuma sampai segini kita potong aja nih dia nanti and the end dia selesai pada saat videonya terakhir nih misalkan contoh ya nah saya play dia akan selesai di cut udah dia cut disitu ya kan gak sepanjangan tadi tuh dengan gambar hitam ya ini baru gambar ya tapi tadi mungkin rekan-rekan bilang gini kalau ada tulisannya hubungi saya gitu loh ya kan saya kan yang jualan nih ya kan boleh kita ketik teks disini ya kita ketik teks ya temukan disini kita tambahkan nih teks coba ya nah misalkan tambahkan teks rekan-rekan mau tulis nih ya nah macam-macam gaya gaya tulisan juga banyak nih ya tapi ingat kalau ada yang tulisannya pro-pro-pro-pro ini kayak disini nih itu udah pasti bayar ya kan nah yang sedang ngetrend tulisan kayak gini nih ya kan misalkan saya juga maulah tulisannya kayak gini nih ya kan misalkan masukin teksnya nih masukin teks ya kan DM 0819 ya kan 27 sekian-sekian-sekian wah tulisannya putih nih gimana caranya nih kagak kebaca bisa diubah tenang ya oh sorry ini udah anggaplah ini udah bener ya kita go head tuh ada tulisannya tadi tuh kayak tadi ya tapi ini sih menurut saya ya masih kurang bagus ya ceritanya ya kok ini apa 10 brasil 10 brasil apaan nih buang aja lah gak ada gunanya nih ya kan dia kita gunakan yang lain work art aja dah work art ya kan nah mau pake ini nih DM DM ya dibikin aja sesuai dengan tarkan gitu ya oke ada dia DM DM kalau nanti ada gambar Whatsapp Whatsapp punya logo juga boleh dimasukin ya itu bisa dimasukin anggaplah ini sudah benar ya warnanya saya mau kasih warna ini warna juga ya tulisannya kan tulisannya panjang sepanjang gambar ya teman-teman mungkin pernah lihat juga kenapa ada tulisannya selalu ganti-ganti ya itu ada nanti triknya ya misalkan nomor handphone ya nomor handphone banyak sekali ini 3D 3D boleh ada pro semua suruh bayar ya kan pesen disini jadi pelan-pelan rekan-rekan bisa lihat ya yang mana cocok dengan yang rekan-rekan mau buat gitu jenis-jenis tulisannya font-nya type-nya ya kan kita lihat what up handphone-nya sudah ada tapi misalnya saya maunya handphone-nya cuma di awal ya saya tuh di pesan-pesan berikutnya saya maunya tulisannya misalnya baju wanita import gitu ya misalkan gitu ya ya kan saya klik message yang berikutnya saya ketik tambahkan text tulisnya misalnya baju import baju import baju import korea misalkan gitu ya atau kalau enggak saya pakai langsung gambarnya ya lalu bisa gambar nih ya kan lalu saya gambarkan apa lagi nih gambar-gambar lucu-lucu lah bisa juga ya rekan-rekan bisa animasi apa ya kan ya nih bisa gambar-gambarnya bisa dimasukin ya kan misalkan rekan-rekan masukin ini file-nya enggak mendukung oke whatever udah lalu kemudian kita oke nah lihat ya perpaduannya ya DM muncul baju import tuh kayak gitu ya kalau tadi bilangnya saya juga tetap mau dong supaya tadi apa nomor konteks saya tuh forever ada udah tinggal yang ini tadi ditaruh ke lantai 2 ini diperpanjang nih rekan-rekan cuma nanti disini tabrakan dia karena baju importnya aku taruh naik ke atas ya lalu kemudian rekan-rekan bilangnya gini boleh enggak tulisannya tadi agak beda gitu ya boleh tulisannya beda enggak apa-apa tulisannya kita bedakan baju import oke kurang jelas oke baju importnya saya mau tulisannya gini deh supaya kayak orang Korea agak geden lagi saya geden baju import misalkan gitu ya nama juga kan kreasi ya teman-teman ya kreasi kan tanpa batas gitu ya terserah nih nah oke lihat ya kita main ya DM konteks saya nih baju import ya kan gitu ya bisa ya lumayan kan keren kan kayak gitu nanti tinggal berikut-berikutnya misalkan nih ya kan ini saya tulisinya jaket cantik ya kan tulisannya saya maunya ganti lagi misalkan ya kan saya tuliskan jaket jaket import US ya US oke Korea deh ya jaket import Korea misalkan gitu ya nah oke saya jadikan ini deh ini tanggal dia ya oke kalau disini gaya ada macam-macam gaya juga tentu ya gaya-gaya coba ini mungkin saya mau pakai warna biru tuh kan kelihatan ya kalau ini mungkin susun dua deh saya mau susun dua supaya jaketnya bisa gede importnya gede juga ya bisa nih ketik aja klik dua kali disini 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 space kebawa import udah deh atur simetris gedein 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 mau tulis harga juga boleh ya rakan-rakan jadi sebenarnya kalau ditanya saya ini animasinya ya kita atur-aturnya nah misalkan kalau udah jadi nih diimpor ya kan keluar tulisannya jadi tulisannya kapanpun bisa bisa seperti itu jadi semakin banyak bisa jadi kalau misalkan oh ini saya mau taruh ini ini juga dari jaket import tapi selain jaket import saya mesti kasih tau harganya setiap setiap baju itu beda misalnya yang ini yang ini harganya 150 ribu supaya tidak terlalu banyak ya kita kecilin aja nih nah kelihatan juga kan ya kan kucari kalau nanti konsumennya bilannya itu harganya berapa ya masa dia gak ada harga sih ya kan nah ini udah cakep ya kan nah ini baru satu baju nih ternyata roknya nih roknya roknya enggak lah ini jaket juga lah ya saya kasih harga nih misalkan 50 ribu ya 55 ribu boleh ya kan animasi lagi boleh tadi ya kan banyak banget kreasi teman-teman ya jadi kalau saya bilangnya tadi animasi ini banyak sekali rekan-rekan mau apa nih warnanya misalkan warnanya merah 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 indomie nih supaya nutupin putihnya gitu kan bisa gak tuh oh dia gak mau gitu ini gak mau juga ini nah mau dia ya kan taruh aja disini spoknya nih ya kan mungkin teman-teman tulis warna lagi nih adanya warna hitam navy purple dan sebagainya silahkan rekan-rekan ya ini adalah cara ibaratnya ini tadi mungkin ada orang bilang gini ini kan agak sedikit monoton ya dari tadi foto-foto tolong nih coba sih mau masukin video dong videonya supaya kelihatan tetap ada nih ya kan kita mulai dulu dari foto ada keterangan hapusnya iya ada keterangan hapusnya oh iya ada ada yang banyak chatting logo cap card nanti ada enggak tau saya buat oh iya ada tulisan hapus iya cap cardnya itu ada hapusnya ada ada bisa di klik hapus ya oke sebenernya sih gitu ya jadi saya endingnya tidak ada sama sekali nih ya nah ini caranya ya misalkan kalau rekan oh saya kayaknya mau nyari ambil foto deh ini kan simetris ya semuanya 1,5 1,5 1,5 1,5 kalau mau kecilin juga boleh ya mau tambahin video nih misalkan nih ambil video ya saya ambil video ya saya ambil video bagusnya ini anggaplah ini ya saya kemarin lagi lagi bikin video di acara bukan video sih inilah anggaplah ini makanan ya makanan ini saya masukin nah lihat kan ada beda ya coba kita lihat ya tuh video kan nah ada tadi kan video kan pergerakan nih tapi videonya tadi terlalu panjang ya saya maunya pendek yaudah kecilin aja jadikan dia 2 second gitu kalau tadi lihat lagi nih udah gitu aja gitu loh rakan-rakan ya cuma mau kasih lihat makanannya doang nih ya kan makanannya nih ini makanan dari Thailand kemarin lagi ada food fair ya lalu perpanjang lagi nih tulisannya nih misalnya gitu ya ini sih sebenarnya kalau tanya ini kreasi anda ya kreasi anda mau menjual apa mau bikin apa disini bisa ya jadi you can do anything misalkan tadi sempat bilang sama saya kan tadi ini kan gambarnya ada banyak ya misalkan jaket ini nih jaket ini kan tadi kalau dilihat gambarnya kan ada ini nih ya kan gimana caranya supaya bisa ketahuan ada abu-abunya juga ya ini gambar tadi ini bisa anda overlay ya anda bisa lakukan overlay overlay itu apa overlay itu ditambahin ke atas ya ini tambahkan overlay aduh mana lagi tuh gambar foto tuh gambar foto gambar baju ini ya kan tambah sekarang kan lihat ada dalam video dalam video eh dalam gambar ini ada satu gambar kecil lagi nah inilah dia tinggal anda atur aja ditaruh di mana nih taruh di atas deh eh di atas menutup dah di samping di bawah aja nih ya kan available 3 warna 4 warna 5 warna anda boleh masukin ya kan nih supaya gak menyampur dengan di bawah nih coba ya kita mulai ya tuh kelihatan kan lengkap kan ini tadi sempen nih ini sebenarnya ada warna yang ini masih aman ini masih gak terlalu banyak ya nah misalkan tadi rok deh rok rok ini deh roknya roknya kan juga banyak warnanya kan tadi ada hitam tuh itu tadi kan gak kelihatan ya kalau mau dikecilin kelihatan atasnya lagi nah overlay overlay kawan-kawan ya misalkan tadi juga nih oke deh kita ambil deh di video deh video video ya kan video ini tadi gambar makanannya ini karena video kata ceritanya mau kasih gambar foto ya kan gimana overlay aja overlay gambarnya dia tadi aduh tidak saya foto lagi eh tunggu saya fotoin kok gambar fotonya dia gambar fotonya dia gimana ya foto 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 atau saya tidak fotoin ya anggaplah tadi tuh fotonya ini deh ya saya soalnya gak banyak foto-fotohan ya nah misalnya ini foto makanannya nih taruh disini nih ya kan lihat nih dia overlay tuh kawan-kawan ya biasanya kan ada kalau rekar-rekaran ada orang video lalu tiba-tiba ada foto di belakangnya dia itu artinya overlay lihat ya video ya masuk video tapi lihat kan ada gambar foto di atasnya yang menetap nah itu itu triknya ya kan jadi gunakanlah yang bisa oh musiknya mati nih ceritanya nih musiknya tadi saya kan perpanjang terus ya musiknya mana ya kan musiknya tadi perpanjang lagi aja karena tadi kan masukin video oh udah deh sebenernya sih ya kreasi enggak ya kan kalau semua harus dibahas sih saya yakin rekar-rekaran bisa melakukannya sendiri di rumah kalau desain kayak gini bakal makan waktu dong makan waktu ya tapi bisa anda lakukan di saat apapun sebenarnya itu anda sabar anda kreasi gunakan apa semua bisa ini ya rekar-rekaran ya ini mudah banget apalagi kalau anda jualan 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 apa aja saya bilangnya bisa ya fashion tas makanan tidak ada satupun handphone bisa elektronik bisa anda tinggal mau klik-klik-klik aja ya menulisin banyak-banyak pun boleh ya kan nah kayak gitu lalu kemudian katanya ini masih seperti ini dulu ya mungkin kalau rekar-rekaran bilangnya ini saya maunya supaya cepat deh nah udahlah kita cepetin aja lah katanya kan maunya supaya cepat kita lihat tapi suaranya jadi jelek karena jadi kecepatan udah kayak orang kena ini ya kan diburu-buru gitu loh lihat ya ini kan terlalu cepat nih cepatan mendingan gak usah lah tetap lama kan nyaman dengernya atau kalau enggak nih nada oke ya kan jadinya kan kayak gimana gitu loh kayak orang kena tuh bikin orang deg-degan aja mendingan kita sesuai dengan kecepatannya lah ya irama kalau nanti rekar-rekaran bisa bantu irama apaan gitu ini ini buat yang kayak tentennya itu loh ngebeat-ngebeatnya pelan-pelan rekar-rekaran tau kurangi kebisingan juga ada efek suara ya cukup banyak lah ya ini awal dulu ya rekar-rekaran ya semakin sering rekar-rekaran bikin semakin mudah lah anda membuat ini kepanjangan lagunya jadi kepanjangan gara-gara saya ralak tadi nanti pasti harus dibuang gak apa-apa buang aja scroll dia akan sesuai dengan oh udah misalkan tadi rekar-rekaran bilangnya saya tadi sih liatnya gambarnya misalkan ini adalah videonya saya perlu-perlu sampulnya deh ya kan gunakan template misalkan nih rekar-rekar maunya template-nya kayak gimana sampul itu adalah cover depan ya kan cover depan misalkan apa nih fashion kita lihat ya agak lambat ya kayaknya internetnya gak gitu friendly nih malam ini sampul depannya dia loading aduh lama sekali nah misalkan kalau adanya-adanya saya kan sering gambar kayak 1, 2, 3 gitu ya itu bisa sebenarnya juga rekar-rekar masukin ke sini ya gambar ini kenapa lama sekali ya kayaknya mungkin antara internet saya yang sedang lemot atau gimana gitu ya kalau rekar-rekar lihat di handphone kalian bisa ada ini udah gampang gitu ya edit sampul ya nah sebenarnya sih itu ya yang saya bilangnya kalau mau mungkin sementara hari ini ini aja dulu saya tadi kasih lihat rekan-rekan ada beberapa misalkan video penutup video biasakan ada dihapus ya taruh video misalkan terima kasih sudah membeli atau sama kami apa semua itu bisa ya bisa dimasukin ke dalam sini ada kok tinggal kalian bikin kami DM satu gambar ya yang ibaratnya company sekreasinya kita itu dulu mungkin ada yang mau ditanyakan gak sebelum ini setidaknya sekarang foto jadi suatu video berjalan ada tulisan ada musik jadi kontennya ini sepertinya kalau baik walaupun ya dibilangnya bagus sekali pelan-pelan pasti akan jauh lebih bagus ya dikarsikan DM konteks dan sebagainya yang penting ya mau dilakukan aja gitu loh rekan-rekannya mulai aja dulu ya mungkin agak berat ya ya itulah dia ya oke saya rasa itu dia sharing dari saya untuk di hari pertama cara masukin suara kita oh itu nanti ada itu nanti ada text to speech ya nanti itu baru dipelajaran nantilah ya kan nah kalau sekarang takutnya telah terlalu banyak buat yang belum pernah kasihan juga ya kalau buat yang belum pernah mau coba-coba dilakukan di rumah silahkan ini setidaknya sharing dari awal dulu lah ya dari video ke dari foto ke video oke saya rasa itu aja mungkin sharing saya di hari ini ayo ya jadi kalau mau langsung bisa praktik ya kalau saya sih selalu anjurkan untuk praktik lah ya kalau semakin sering anda praktik ya anda beginner tidak pernah ada beginner kalau mau dibilang beginner terus coba pakai coba terus gunakan ini cap card ya kan bisa kok beneran tuh ini ini kalau ditanyakan susah sekali butuh skill saya bilangnya ini banyak bahkan orang-orang konten kreator itu bukanya dari sini bikinnya dari sini gitu loh misalkan kalau nanti dia bikin video saya lagi makan lalu kemudian anda akan lihat kan saya lagi makan gitu kan itu semua dari sini aja sih sebenarnya videonya ya kan itu sih ya jadi nanti mungkin ke depan-ke depannya ya kan ada daftar hadir tidak ada daftar hadir ya rekan-rekan lebih namanya di hp ya oke saya rasa itu dulu sharingan dari saya ya kita buka sesi tanya-jawab dulu yang bisa dijawab nanti akan saya jawab ya silahkan sesi tanya-jawab ya moderator mungkin bisa di take over baik wah penjelasan yang sangat menarik dan informatif ya bapak ibu terima kasih banyak ibu Liana untuk penjelasannya sangat informatif sekali nah selanjutnya jika ada pertanyaan bapak dan ibu bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat atau juga ingin interaksi langsung dengan moderator bapak ibu bisa raise hand kemudian open mic ada mungkin kita lihat dari yang di chat aja kali ya ibu Novi ya kita lihat dari chat saya baca dari atas lagi ya ibu ya saya baca kan tapi sebagian sih tadi sudah ibu jawab ketika lagi sharing ya ibu ya mungkin oh iya betul saya mau notice ulang terkait ini tadi ada yang bertanya untuk terakhirnya itu kan tadi ibu logo cap cardnya dihapus ada yang bertanya cara hapusnya seperti apa cuman sudah dibantu jawab oleh Pak Syahrul ibu ya dan Pak Saisal thank you Pak Syahrul nah ini bu katanya belum bisa edit foto jadi ketika edit foto selalu jadi ke video hasilnya itu bagaimana ya bu katanya gak bisa edit foto selalu dijadikan video padahal mau edit foto kok agak aneh itu pertanyaan dari ibu Herliana Arifin sebenarnya sih kalau ditanyakan edit fotonya kayak tadi saya bikin itu bu mungkin jangan masuk dulu ke cap card kali ya karena kan kalau cap cardnya kan dia jadi kayak slow motion jadi video kan mungkin kalau menurut saya ibu kalau mau edit edit fotonya kayak yang tadi sempat saya awal-awal bikin di AI itu loh bu yang pakai artificial intelligence ya mungkin ibu bisa menggunakan disitu dulu jangan langsung masukin ke cap card ininya project barunya ini karena project baru ini foto yang dijadikan video gitu loh ya kalau mau cuma edit fotonya doang ibu lakukan di yang sebelumnya ya bagian yang saya hapus background bagian saya ganti background itu sih ya ibu Herliana ya semoga menjawab ibu Herliana apa terjawab atau mungkin mau interaksi langsung dengan ibu Liana silahkan oh iya maksudnya bagaimana caranya kesana ya bagaimana caranya kesana ya kita balik kita balik dulu ya dia ada disini nih bu ya kan dia ada di latar belakang AI misalkan aku tadi maunya gambar ya nih aku mau jual mangga nih ya kan saya mau jual mangga ya anda lihat nih ini saya mau edit nih ya kan saya mau edit nih jual mangga asam manis aroma manis ya saya mau edit ini tidak lagi edit di gambar AI sih sebenarnya jadi saya edit-edit dulu nih ya gambarnya saya kasih background yang cantik ya yang bisa digunakan ini sih gak terlalu cantik ya ini rada-rada yang kelihatan palsunya kita cari dulu yang kelihatan bagus gitu ya AI-nya mendukung ini cerita memang gak asam manis ya ceritanya masih juga gak bagus ya mungkin saya harus cari yang lain coba kita cari atau gambarnya ini memang kurang tajam nah ini masih cakep ya ini kayak di dalam kardus ya padahal sebenarnya aku tidak taruh dia dalam kardus ya ini oke nah aku mau text nih ya kan aku mau tulisinya mangga harum manis ya kan eh kepenjangan kebesaran oh kecil nih dikit deh ini kan kecil nih warna nih aku mau kasih warna merah merah eh merah terlalu ini oran oran ya mangga harum manis ya aku mau kutik nih tambahin lagi eh harganya contoh ya ini bukan harga sebenarnya ya latar belakang AI dari menu tadi gambaran AI nanti kita mundur lagi ya per kilo ya kan aku udah tulis nih dikirim dari cengkareng misalkan detail kan tuh oh ini kurang dibaca nih karena tulisannya warna warna oran tapi sebenarnya tulisannya kagak dibaca bisa kita ganti ya kan bisa aja nih kita ganti aja warna kalau enggak template deh kalau enggak inilah apalah terserah ya mau warna mau tulisannya gimana pun bayangan nih ada latar belakang juga ada misalkan latar belakangnya kasih hijau supaya bisa lebih kebaca mungkin kasih hitam putih putih lumayan ya nah cakep kan oh udah deh misalkan ini udah bagus sih udah bagus ya kan template ya kan tulisannya udah oke keren ya kan mungkin mau masukin nomor telepon juga boleh terserah ya secakep-cakepnya udah jadi nih bu ya tinggal saya export tuh selesai mana dia ada di layar saya tadi di layar di handphone yang tadi tanya saya nih yang ini layar cap cut nih layar eh sorry saya kasih anotasi ini dia ini dia latar belakang AI ya tadi sempat nanyakan latar belakang AI disitu aku pakai ini tadi di gambar ini dia cakep kan ini nanti akan saya pakai buat misalkan foto video yang tadi saya gunakan ini juga boleh gitu ya ya itu dia ya Bapak Ibu semuanya ya jadi gak usah terlalu berat yang penting mulai aja dulu pisang nih kalau mau pisang tapi gak apa-apa ya itulah dia misalkan udah sambil sambil makan nungguin makanan gitu ya lagi gitu kan lihat saya lagi jualan pisang nih ya kan mau supaya saya bisa besok laku dijual terjual dengan ini yaudah gunakan aja gitu ya oke Bu Navianti seperti kita run out of time sudah di jam cantik kan sudah di jam 21.16 ya kita kembalikan lagi ke Bu Navianti baik Bu ini mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya mungkin lumayan bagus pertanyaannya jadi pertanyaannya Bu dari Pak Stephen Lin tanya apakah dari foto apakah orangnya bisa digerakkan misal tangan atau kepalanya terima kasih ada namanya efek tapi bukan tangan atau kaki ya dia tepatnya sih badannya kayak bergerak-gerak itu namanya ada nanti fitur efek sih nanti akan ada fitur efek nanti akan pelan-pelan kita akan sampai ke tempat yang seperti itu sih kita akan bahas kesana ya mungkin hari ini dasar banget dulu nih ya takkan yang ntar bingung lagi semuanya ya dasar dulu ya Bapak Ibu ya terakhir mungkin ya Bu satu lagi pertanyaan cuma ini aja sih Bu katanya kalau misalnya pakai lagu dari artis itu nanti kena copyright atau enggak iya kena copyright kena copyright beneran jadi jangan sembarang masukin suara yang belum ada copyrightnya just itu saya selalu bilangnya sih kalau mau amannya Anda gunakan aja yang itu yang ada ditawarkan yang ada di cap card gratis itu karena yang di gratis itu rata-rata udah copyright Anda pakai suara misalkan lagu orang lain tapi Anda tidak copyright nanti malah di takedown sama Instagramnya atau di takedown sama Reelsnya atau di takedown sama TikTok dan akhirnya bisa ngebuat Anda di blacklist itu yang sering terjadi ya kan karena akhirnya di blacklist sama si TikTok lah bilangnya Anda tidak ya blablabla dan sebagainya ya dia akan itu just itu play safe aja ya main aman lah ceritanya ya semoga bisa menjawab baik oke terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih atas antusiasnya dan semangat luar biasanya telah mengikuti dan menyemak seluruh acara pada malam hari ini dikarenakan sekarang waktunya sudah 8 lewat 18 malam maka sesi malam ini harus berakhir ya Bapak Ibu sekalian namun sebelum itu mari Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto sebagai kenangan silahkan berikan senyuman terbaiknya ya Bapak Ibu sekalian oke saya mulai dari sesi 1 ya karena tidak tahu kebagian slide berapa jadi silahkan senyum terus ya Bapak Ibu oke saya mulai oke slide 1 selesai slide 2 kurang banyak kalau masih ada yang barunya kamera oke si foto sudah selesai terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu sekalian mungkin yang pertanyaannya belum terjawab bisa ditanyakan di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu oke yang penting Bapak Ibu coba aja lakukan ya kalau menurut saya sih harus dicoba ya Bu Novianti ya coba dimulai aja dulu ya Bu coba dimulai dulu ya karena kalau enggak nanti akan ribet ya Anda akan bertanya-tanya tapi nanti skillnya mengikuti ya Bu ya betul sekali semakin Anda sering mahir lah nanti Anda itu ya pelan-pelan praktek ya benar Pak Syarul thank you oke oke terima kasih Bapak Ibu terima kasih semuanya ya kami tunggu pada acara sepatu selanjutnya ya minggu depan minggu depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya thank you